Biarpun kecil, tapi canggih, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Apple dengan peluncuran produk terbarunya, iPad Mini. Lebih besar, lebih baik, tidak selalu demikian menurut Apple. Inilah Apple Mini, fitur dan performanya sama dengan kakaknya, tapi besarnya hanya 1.8 iPad biasa, dan beratnya setengah new iPad. iPad Mini berukuran setipis pensil, dengan diameter layar 7,9 inci. iPad Mini memang dimaksudkan untuk bersaing secara langsung dengan tablet-tablet lain yang berukuran kurang lebih 7 inci. Pemimpin di pasaran tablet tersebut sekarang, yaitu Nexus 7 keluaran Google, dan Kindle Fire keluaran Amazon. Kindle Fire populer sebagai e-reader dan video player portable, sementara Nexus 7 dengan prosesor quad-core-nya populer untuk gaming. Dan seperti halnya tablet-tablet lain di kelas 7 inci, iPad Mini melayani fungsi yang berbeda dengan tablet yang lebih besar. Walaupun harganya lebih ekonomis dibandingkan iPad yang lebih besar, dipatok di harga 329 dolar, iPad Mini masih lebih mahal dibanding Nexus 7 dan Kindle Fire. iPad Mini versi Wi-Fi mulai tersedia 2 November, dan versi selularnya 2 minggu kemudian. Untuk Dunia Tekno Berita 1, ada astuti VOA.